Hai Assalamualaikum Hai semua balik lagi dengan aku Bunda Saimah di video kali ini aku share kegiatan aku lagi ya teman-teman tapi sebelum dilanjutkan aktivitasnya nah ini anakku Sapira mau buka paket dulu ya pesen pas ya teman-teman nah ini warnanya pink dia itu pengen banget ya tas ini nah kemarin itu juga murah ya teman-teman cuman 24.000 tasnya jadi lumayan ya teman-teman nah seperti ini teman-teman nah itu Sapira seneng banget ya karena warnanya ada katanya mau samaan kayak temennya di sekolah nah di dalamnya seperti ini teman-teman nah ini masih perut ya buka seletingnya Hai nah seperti ini ya namanya murah meriah ya teman-teman tasnya jadi lumayanlah buat kontak bergantitasnya nah sekarang mau dicoba ya teman-teman dipakai ke apa di belakang maksud aku nah seperti ini Hai nah lumayan ya teman-teman cuman harga 24.000 next sekarang dilanjut ke aktivitas aku ya sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik channel aku aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa dukungannya dengan cara di like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku nanti sebelumnya terima kasih ya teman-teman Hai nah tadi kan aku udah ngangkatin pakaiannya terus udah aku jemurin dilanjut lagi ini aku ngrepil garam ya karena tempat garamnya sudah enggak ada isinya tinggal sedikit ya teman-teman Nah itu tadi aku juga beli garam itu 2500 jadi masih ada sisa ya lanjut sekarang ini juga ya Masako kembalian tadi aku belanja enggak ada kembalian enggak ada lima ratusan jadi aku minta Masako ini juga aku lagi bales komen teman-teman ya sambil nonton video jadi aku sambil masak ya sambil aktivitas di dapur Nah ini sebelum aku masak aku mau bikin cemilan pisang goreng ya udah lama aku enggak bikin pisang goreng Oh ya sebelum dilanjut lagi gimana nih kabar kalian semua hari ini semoga keadaan kita sehat semua ya teman-teman digampangkan rezekinya digampangkan segala urusannya amin ya robal alamin next sekarang dilanjut lagi ke videonya ya teman-teman Nah itu tadi udah aku kasih air ya tepung terigunya jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mau hadir di channel aku aku ucapkan terima kasih banyak Nah itu tadi kompornya udah aku nyalain ya Nah ini sekarang tinggal pisangnya lagi aku kupas dulu ya jadi pisangnya aku belah dua Oh ya teman-teman biasa ya aku kalau goreng pisang atau kolak pisang itu pakainya pisang uli ya teman-teman tadi aku beli pisang uli itu 7000 ya sekilo Oh ya untuk bunda-bunda dan teman-teman di pagi hari aktivitasnya udah ngerjain apa aja nih biasanya kalau pagi itu kan kita itu super sibuk ya ya mungkin ada yang lagi masak sama kayak aku atau lagi belanja harian atau lagi pergi belanja bulanan atau lagi putret atau lagi beres-beres rumah ya intinya kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari ya teman-teman nah ini sekarang pisangnya aku balik dulu ya lanjut lagi ya teman-teman sambil tunggu pisangnya matang nah ini juga tadi aku beli ayam ya setengah itu Rp17.000 ya teman-teman jadi rencananya hari ini aku cuman masak opor ayam aja ya teman-teman satu macam aja tadi aku tuh beli kentang ya setengah itu Rp8.000 tadinya aku mau bikin apa namanya kentang dicabein ya teman-teman cuman kayaknya males ya udah siang juga jadi aku bikin opor ayam aja yang mungkin nanti apa namanya kentangnya buat besok aja nah ini sekarang pisangnya tinggal aku angkat ya teman-teman sudah mateng lagian juga ini Sapira udah nungguin ini sebenarnya Sapira ada di belakang aku teman-teman cuman ini aku silent ya kalau nggak di silent itu Sapira itu berisik banget ya teman-teman nah ini pisang gorengnya dadakan nih Sapira mau makan udah ditungguin nah sekarang lanjut ini untuk kedua kalinya ya aku goreng pisang oh ya untuk teman-teman dan muda-bunda sekiranya kegiatan aku ini ada manfaatnya dan jika kalian suka dengan video aku boleh kalian share lagi ya ke media sosial yang kalian punya oh ya aku belum menyapa untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel aku sekali lagi salam kenal ya dari aku Bunda Saima oh ya tempat tinggal aku di Cikarang aku mempunyai dua anak perempuan dan aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga jadi yang aku share ini setiap harinya adalah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman next sekarang dilanjut nah ini aku lagi nyuci beras ya jadi aku nyuci beras itu tiga kali tapi nggak video in dari awal aku nyuci beras ya teman-teman takutnya kan kelamaan juga jadi tadi aku masaknya tiga cangkir aja ya teman-teman teman-teman next sekarang dilanjut sebelum dimasukin tadi aku lap-lap dulu ya pakai tisu biar nggak basah nah ini sekarang tinggal aku taruh di Magikom mau aku masak nah itu teman-teman ini juga ya nasi yang kemarin ada sedikit jadinya mau aku angetin sekalian aku masak jadi aku tuh kayak gitu ya teman-teman kalau masih ada sisa nasi aku taruh di kulkas nanti paginya aku angetin sekalian dan masak nasi yang baru lanjut lagi aja ya teman-teman nah ini sekarang tinggal aku mau peres kelapa ya Nah itu tadi juga aku beli kelapa separoh ya itu Rp4.000 apa yang aku share hari ini semoga kalian nggak pernah bosan ya dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir channel aku semoga kalian suka ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan dan kehadiran kalian semua karena dengan kalian dengan adanya kalian aku tuh semakin semangat lagi ya untuk bikin konten kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga next sekarang lanjut lagi ya teman-teman itu tadi kelapanya udah aku peres ya Nah ini tinggal aku tumis bumbunya ya buat opor ayamnya jadi untuk bumbunya semua bumbu dapur udah aku masukin ya teman-teman jadi untuk daun salam sama serenya itu belakangan ya teman-teman nah ini daun salamnya terus juga ya aku kasih serenya sekalian ya teman-teman nah itu udah keaduk semua sekarang tinggal aku aduk-aduk jadi nanti kalau untuk ketumbar sama lada itu biasanya aku belakangan ya nah ini sekarang aku tuang santannya dulu ya teman-teman nah untuk santannya nggak semua ya aku pakai separoh dulu next sekarang dilanjut sambil aku aduk-aduk santannya nah ini sekarang tinggal aku taruh ayamnya dulu ya oh iya teman-teman kalau teman-teman belanja itu kadang suka bingung nggak sih hari ini mau masak apa mau bikin apa suka kayak gitu nggak sih atau sudah ada planning setiap harinya hari ini masak ini besok masak itu nah itu tadi colokannya udah aku cabut ya teman-teman jadi aku tuh kalau habis nyabut colokan nasi nasinya nggak langsung aku aduk ya tapi aku biarin dulu nah ini dilanjut aja ini apa namanya aku cuci apa ya wadah tadi bekas santan jadi biar di tempat cuci piring aku tuh nggak numpuk nantinya ya teman-teman jadi aku kerjain next sekarang dilanjut lagi ya teman-teman nah ini nasi yang angetan nya mau aku ambil dulu ya teman-teman jadikan sayangnya kalau dibuang walaupun sedikit juga ya kalau enggak basi mah mau bajir ya teman-teman kalau dibuang itu makanya aku angetin jadiin satu nah ini tinggal di bawahnya ya aku aduk-aduk sekalian ya teman-teman lanjut lagi nah ini opornya udah mau mateng ya teman-teman sekarang lagi aku aduk-aduk biar di pinggirannya itu nggak gosong ya teman-teman jadi sering aku aduk-aduk nah sekarang dilanjut lagi ini tinggal aku kasih masako ya teman-teman jadi aku kasih masako secukupnya kasihin mecin ketumbar aku pakai yang bubuk ya teman-teman nah sekarang tinggal aku aduk-aduk ya teman-teman biar bumbunya itu meresap semua nah ini tinggal terakhir aku kasihin ladah ya teman-teman jadi aku pedesnya itu pakai lada ya teman-teman oh ya untuk teman-teman semuanya aktivitas di pagi hari ini kira-kira udah selesai atau belum Alhamdulillah masakan aku sudah selesai ya opor ayamnya sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax